BGTV Sebagai partai peserta pemilu 2019, Partai Perindo terus mempersiapkan diri menyambut pesta demokrasi yang sudah di depan mata. Salah satunya dengan menyiapkan calon legislatif atau caleg terbaik di berbagai daerah di Indonesia. Partai bernomor urut 9 ini melakukan rekrutmen caleg dengan sangat ketat dan selektif. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan wakil rakyat yang amanah dan berpihak kepada rakyat kecil, sesuai dengan visi misi partai untuk mewujudkan Indonesia Sejahtera. Di Banjar Negara Jawa Tengah, Partai Perindo memberi perbekalan kepada 40 bakal calegnya. Mereka dipersiapkan untuk bisa terjun ke tengah masyarakat dan mampu menjadi wakil rakyat yang amanah dan bersih dari korupsi. Tengah masyarakat yang utama terkait tentang asimilasi apa saja yang harus mereka persiapkan untuk mendapatkan wakil rakyat ini. Terus yang kedua, menyelamakan visi-misi, jangan sampai caleg ini tidak tahu apa visi dan visi partai berikutnya. Sementara itu, DPD Partai Perindo Kota Semarang juga melakukan tahapan psikotest terhadap 37 orang bakal calegnya yang akan mengikuti pilek 2019. Psikotest ini merupakan tahapan akhir proses seleksi untuk menjadi calon legislatif dalam Partai Besutan Hari Tanusudipil ini. Kita sudah melakukan beberapa tahapan di mana bakalek-bacalek ini terakhir yaitu melakukan psikotest. Di mana nantinya kita tahu apa yang menjadi kualitas dari masing-masing bakalek tersebut. Ketatnya seleksi para bakalek ini bertujuan untuk mencari caleg yang terbaik dalam menghadapi kontestasi pemilu legislatif tahun 2019 nanti. Tentu saja kita punya spesifikasi. Tentu yang pertama, mereka tidak pernah terlibat dalam persoalan-persoalan hukum yang selama ini menjadi penyakit masyarakat. Misalkan narkoba, yang kedua juga terkait dengan korupsi, dan soal kredibilitas seseorang itu juga menjadi persyaratan utama. Di samping itu faktor ketokohan. Apakah si pendaftar itu mempunyai ketokohan di dalam lingkungannya atau tidak? Karena itu juga terkait dengan sejauh mana dia akan terpilih di dalam dapil yang dia pilih. Proses pendaftaran bakal calon legislatif Partai Perindo masih terus dibuka di berbagai daerah. Persyaratan yang cukup ketat tidak menyurutkan niat masyarakat untuk mendaftar dan berjuang bersama Partai Perindo untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Tim Liputan AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!